Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusaputra kali ini saya berbagi info kegiatan webinar yang pernah saya lakukan dipercaya memberikan topik materi ya terkait tentang etika digital ya dalam acara literasi digital yang diperkasai oleh Kominfo nah ini leaflet dari kegiatan tersebut jadi silahkan disimak informasinya topik yang saya sampaikan pada kali ini berjudul tentang bijak mengunggah di media sosial mungkin ini sangat penting bagi kawan-kawan generasi milenial yang pada saat ini banyak sekali memanfaatkan smartphone ya men-stalking-stalking instagram ya banyak sekali info-info yang dicari nah kita memanfaatkan dengan bijak disini nanti saya akan memberikan informasi yang detail ya bagaimana kita tips dan trik dalam media sosial jangan lupa follow juga instagramnya Kominfo ya literasi digital seber kasih yang acara ini masih tetap berlangsung pada saat sekarang ini oke silahkan disimak terima kasih baiklah untuk selanjutnya selanjutnya langsung saja kita menyimak materi keempat ya banyak sekali dampaknya pemateri sebelumnya ya yang telah yang telah panjang lebar tadi memberikan ya pengetahuan kepada kita ya selamat Pak Nono, Pak Raseno, Pak Ferrizal dan juga nanti juga ada Mbak Darti ya nah disini saya kesempatan men-share ya ke kawan-kawan disini kayaknya banyaknya adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa sekolah juga ya ternyata ini partisipan kita dan ini ini sangat penting sekali ini tersampaikan kepada adik-adik mahasiswa dan siswa ya kemudian ini kita bisa bijak ya sebelum mengunggah ya di media sosial ya kalau mungkin sedikit perkenalan dulu ya mungkin nama tadi harus dikenalkan oleh moderator ya saya Hendra Nusaputra, SKOM-MKOM kebetulan ini dosen IT di Stikas Dharma Lambopadang saya juga selaku menjabat struktural ya bagian ketua lembaga penyaminan mutu kemudian kalau nanti ada yang tanya-tanya atau konsultasi bidang IT ya silakan saja di kontak juga boleh di stalking-stalking ya untuk Instagram dan juga saya punya YouTube channel ya yang namanya Hendra Nusaputra jadi disana juga saya berbagi tutorial ya untuk IT jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya sedikit promosi baik dari sini you are what you said jadi kita pahami bahwa kamu ya kita kita adalah apa yang kita bagikan jadi apa yang kita lakukan di dunia maya apa yang kita berikan apa yang kita exchange apa yang kita posting nah itu mencerminkan gambaran diri kita tadi sudah disinggung oleh Pak Nono juga ya kalau kita untuk melamar pekerjaan sekalian macam ya orang tinggal melihat message kita ya apa yang digital kita sudah nampak jadi disana bisa terlihat semuanya jadi ini sudah menjadi gambaran bagi kita nah dari apa yang sudah kita lakukan ini sedikit memberikan penilaian ya atau ranking atau mungkin dampak dari apa yang sudah kita lakukan ini karena kita selaku warga Indonesia turut berapresiasi ya bahwa kita netizen Indonesia peringkat pertama paling gak sopan nah ini bukan apresiasi yang positif ya mungkin ini sangat disayangkan ya jadi kita peringkat pertama paling gak sopan se-Asia Tenggara jadi kita netizen entah kenapa ya mungkin dari posting-posting yang kita mungkin dari kita belum bijak mungkin dalam bermedsos berkomen memposting nah ini kita di rating di survei menjadi peringkat pertama nah ini perlu menjadi catatan atau koreksi bagi kita ya supaya ini janganlah seperti itu kalau kita lihat dari urutan se-apa dunia ya atau negara dari 30 negara 32 negara kita berada di urutan ya terakhir nomor 29 ya dari 32 tingkat kesepanan kita jadi 29 ya prestasi yang sangat jelek ini ya nah urutan pertama Belanda 2 Inggris kita yang ekor nih ke belakang Mesikurus ya Afrika Selatan jadi sangat disayangkan juga jadi dua-dua ini antara di Asia Tenggara maupun dunia juga enggak bagus nah sebenarnya ini kan sudah menjadi dampak catatan bagi kita bahwa ini pentingnya kita dalam bijak dalam bermedia sosial ya nah kalau kita lihat survei penggunaan media sosial disini memang peningkatannya memang setiap tahun ya dari tahun 2016 sampai sekarang ini ya makin tinggi ya selalu naik 4,2 miliar bertumbuh 13,2% nah jadi pengguna media sosial sudah sangat tinggi sekali kenapa seperti itu ya memang sekarang saja yang anak-anak baru lahir sudah dibuatkan medsosnya orang tuanya jadi ternyata penambahannya mungkin dari situ ya walaupun dia kadang belum lahir pun sudah dibiarkan medsosnya jadi kan bertambah peningkatan jadi memang sudah zamannya seperti itu ya jadi kalau lihat peningkatannya pengguna medsos ini setiap harinya itu ada 1,3 juta pengguna baru nah jadi kalau dalam hitung detik 155 ribu itu ada pengguna baru yang luar biasa nah kemudian dari masyarakat Indonesia yang paling banyak mengakses ya untuk medsos itu apa ya platformnya yang banyak itu nah dari survei ini kita lihat memang youtube ya kalau di Indonesia memang youtube paling nomor satu ya jadi aksesnya kalau memang kita perhatikan untuk sekarang ini memang youtube jadi apa sebuah platform yang sangat direferensikan karena sudah setiap kali ada webinar penggadaring memberikan share video semacam macam memang youtube yang menjadi nomor satu jadi konten-konten yang diberikan banyak sekali sudah ada semua di youtube kemudian juga alasan nah ini kita harus tahu nih alasan orang menggunakan media sosial nah kalau kita lihat alasan yang pertama itu berada di alasan bahwa orang itu perlu update dengan berita peristiwa terkini jadi memang tadi sudah sampaikan lain-lain sebelumnya bahwa kita udah tahu saja berita baru ada terjadi kecelakaan di daerah Jawa misalnya kita udah tahu saja tidak perlu menunggu televisi tidak perlu menunggu media koran dulu untuk tayang jadi dari medsos sudah tahu saja persis kinetik sudah tahu saja kita jadi memang rata-rata masyarakat kita memang banyak menggunakan medsos itu untuk update berita terkini di lain sisi juga untuk mencari konten hiburan menghibur lah kalau kita membuka-buka medsos kemudian juga mengisi waktu ruang juga terhubung dengan teman jadi berbagi foto dan lain-lainnya jadi itu semuanya ada jadi alasan alasan itu semuanya terpenuhi tapi yang berada di puncak itu memang update berita terkini yang menjadi survei yang ditemukan oleh lembaga survei ini nah kemudian nah kita lihat dari gambar pesan gambar yang ada seperti ini ya apa yang sudah saya sajikan dari survei tadi bahwa kita memang berhati-hati ya artinya bijaklah kita melangkah untuk di media sosial ini ibaratnya kita berada dalam sebuah dalam lingkaran atau dalam area area keping-keping pecahan mau dipijak disini kena provokasi pijak disini hoa masukkan nikah ada kebencian cacian jadi kalau salah melangkah ya efeknya ke kita juga dampaknya ke kita ya ya kaki kita luka jadi berhati-hatilah kita dalam melangkah ya untuk karena seputarnya walaupun banyak sekali alasan yang positif dari media sosial alasan negatif juga akan menjadi bagian dari itu ya provokasi hoa rasis kebencian nah ini yang perlu kita pahami juga nah kemudian kita lihat ya bahwa media sosial ini harus kita semakin membuat kita cerdas ya peduli dan tidak berlebihan nah ini yang yang sangat penting sekali pesannya disampaikan disini ya memang kita cerdas ya janganlah berlebihan ya untuk hal ini ini sudah menjadi sebuah pesan bagi kita nah untuk hal prinsipnya nah disini saya akan memberikan triknya atau poin-poinnya apa yang harus kita lakukan ya jadi pada prinsipnya kita biasakan untuk think ya sebelum menekan tombol pause jadi ini istilah filosofi aja ya bisa biasakan kita berpikir sebelum kita memposting nah jadi kalau kita jabarkan nah untuk sing ini jadi sudah menjadi singkatan ya sing jadi true helpful ilegal necessary dan kind jadi ini saya perlu jabarkan disini yang pertama yang mungkin kalau yang pertama kita lihat disini bahwa true ya apakah konten ya konten yang atau komen ya yang kita unggah di mesos sesuaikah dengan fakta atau justru howa nah ini harus kita lihat kebenarannya jadi apakah nanti informasi ya atau konten yang kita unggah atau kita bagikan itulah benar nah banyak informasi yang beredar yang merupakan berita bohong ya nah kemudian juga sudah kadang berita itu sudah disunting sudah diedit oleh banyak tangan jadi tambah-tambah sedikit-sedikit kalimat-klimanya yaudah sampai ke kita ya kita mudah percaya saja nah kemudian kita harus mampu ya menelah isi dari kebenaran mesos itu nah jadi misalnya dengan membiasakan kita mencek ya jadi kita cek ke beberapa sumber yang berbeda yang terpercaya jadi kalau dapat berita kita cek lah dia di portal berita yang terpercaya situs berita yang terpercaya atau di NC Kopledia atau mungkin bertanya langsung kepada narasumbernya jadi kalau ada berita-berita ada kecelakaan mana tahu yang dia share itu kecelakaan yang dua tahun lalu ya kemudian kita share-share ke kawan-kawan di medsos nah ini ini perlu kita skapi ya nah kita perlu melihat ini ya harus menjawab ini apakah ya konten atau komen kita ini sesuai kemudian yang kedua ini helpful ini apakah konten atau kita unggah ini di medsos bermanfaat nah bermanfaat bagi orang lain atau justru nanti melukai orang lain nah ini kita perlu berhati-hati kita perlu menjawab ini jadi biasakan kita jawab ini dulu nah kalau kita perhatikan bahwa teknologi sekarang ini hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain ketika kita mengunggah sebuah informasi atau foto video nah mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat atau mungkin dapat menolong teman post posting ke medsos berikutnya yang ketiga ilegal nah ilegal ilegal atau informasi jadi ada juga yang menyingkat ilegal ada juga yang menyingkat information jadi kalau information apakah informasi yang kita unggah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak jadi sadari dulu adanya hak cipta misalnya ya ketika kita memuat atau membagi tulisan atau foto nah perlu kita tanyakan tanyakan kembali apakah setuju kah yang punya mungkin ada pernah mungkin kita memposting di medsos bagus postingannya kita tanya dulu boleh di share gak izin share seperti itu ya kan kadang kita bertanya seperti itu ke kawan izin share ya nah seperti itu jadi silahkan kalau dia izin ya sudah silahkan saja ini perlu menjadi cekupan ilegal kita jadi jangan-jangan nanti kita disalahkan jadi biasakan diri kita untuk juga menuliskan sumber atau informasi dari apa yang kita posting kalau kita ngambil ngutip-ngutip dari yang lain dari apapun yang seorang berkata ya kita kutip saja dari dia yang berbicara jadi gak usah kita copy paste kita nolkan nama orangnya seolah kita berkata jadi kita tampilkan kutipan dari nama dia jadi nanti kan ketahui juga bahwa apa yang dikategorikan dalam konten ilegal atau melangkum atau segala macam nanti kena lagi undang-undang ITE yang sudah jelaskan tadi oleh Pak Fabrizal ya nah jadi hati-hati kemudian juga necessary ya jadi necessary ini itu suatu yang bisa membantu orang lain jadi kalau bisa postingan kita ini bisa membantu orang lain nah kita biasa cenderung berbagi hal di media sosial jadi misalnya ada orang lagi butuh donor darah nah itu bagus itu kita share itu tiba-tiba kita posting mana-tiba orang butuh kita sampaikan ke orang lain dia bisa donor darah sampaikan nah seperti itu jadi perlu hal-hal ini yang kita lakukan perlu apakah nanti konten atau persen kita bisa membantu orang lain kemudian yang terakhir itu kain jadi is kain nah konten ini apakah kita sudah bijak dan sopan atau justru kasar nah ini pertimbangan terakhirnya ya kalau hal utama yang kita lakukan itu mengunggah itu ya intinya yang tidak-tidak jahat lah ya bersifat positif jadi apa gunanya kita mempustinkan konten yang akhirnya mencederai mencederai perasaan orang lain nah jadi intinya itu jadi apa intinya positif aja apa yang saya sampaikan itu hanya konten ya walaupun berupa teks foto atau video nah mari kita saling menghormati menghargai keberadaan netizen lainnya yang hidup selalu terlalu pendek untuk kita habiskan saling menyakiti ya berikutnya kita lihat panduan jadi ini panduan dasar media sosial ini perlu ya walaupun kita sudah pandai menggunakan medsos tapi panduan ini kadang tidak terbaca kita kadang tidak kita perhatikan dengan baik ya jadi pertama itu menjaga privasi jadi intinya tadi data tadi sudah sampaikan data pribadi kita jadi tidak semuanya kita umbar ya jadi panduan kita medsos tidak semuanya kita umbar tidak alamat rumah nomor ponsel selama macam ya kalau kita apa yang pertemanan kita kalau dia tidak ada kita dalam tidak kenal dengan dia memfollow kita kenal pertemanan kita tidak usah di confirm kemudian kedua menghindari hoa berita bohong jadi kalau berita bohong ini tidak mudah percayalah tadi sudah sampaikan data tadi kita semualah dulu klasifikasi dulu jadi itu kemudian jaga kemana aku ini penting banyak aku internet email saya pun ya aku tidak tahu passwordnya apa jadi perlu kita jaga nanti kemana-mana ya jadi membuat kata kunci passwordnya kita lupa kemudian menyembarkan hal positif nah itu tadi ya dari sampaikan tadi di atas informasi-informasi positif kemudian gunakan seperlunya jadi kalau kita tetap gunakan media sosial untuk meningkatkan produktivitas diri sadari ini adalah nanti akan mengalami ketergantungan jadi kalau kita sudah mania medsos jadi gunakan saja seperlunya nah kemudian yang berikutnya etiket media sosial ya ini 6 pantangan yang hal yang pantang yang dilakukan jadi ini perlu dipahami juga yang pertama itu memulai konflik jangan kita memulai konflik banyak sekali kata-kata yang muncul di media sosial sering terjadi perkali antara perkelahi apa antara selebritis nanti berkomen-komen berkelahi dimensos diser kemudian netizennya juga ikut berkomentar jadi ujung-ujungnya panas Pak Hendra izin waktunya 4 menit lagi Pak Hendra oke baik baik jadi ini kedua curhat kemudian mengajak orang lain mengajak orang lain tanpa menyebut nama berbagi foto pesta kemudian juga terakhir bersikap terlalu ekstrim nah ini pesannya juga tadi kita harus bermanfaat untuk orang lain bijak dalam menulis status nah kemudian yang ini terakhir tipsnya gunakan medsos sesuai kebutuhan atau minat ya kalau kita hobi foto hobi video hobi foto posting di instagram video di juga bisa di youtube kemudian juga batasi penggunaan medsos usahakan untuk bisa menjadwalkan jam durasi tertentu kemudian juga alokasikan waktu luang singkat jadi gunakan medsos jika kita lagi menunggu lagi ngantri jangan menggunakan medsos memang kita lagi memang sibuk kerja sibuk belajar jangan nah terakhir pesannya ini nanti orang bijak santun bicaranya orang baik sopan perilakunya dan orang pintar tetap tepat berpikirnya jadi intinya itu semua yang bisa sampaikan bijaklah kita dalam menggunakan media sosial mungkin itu yang bisa sampaikan semoga beranfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Hendra atas materi keempat ini sangat bagus sekali terkait dengan bijak sebelum mengunggah di media sosial terima kasih